Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di bekas Tube Channel membahas seputaran ciri-ciri sepatu original dan perbandingan dengan sepatu yang KW khusus di sepatu bekas atau second namun bisa juga dipraktikkan di sepatu yang baru Oke teman-teman di video kali ini saya akan membahas dari sepatu Nikeo B6 Proto Green dan contoh fototech dari sepatu yang fake-nya saya akan tampilkan di layarnya video teman-teman boleh juga di browsing ya di Google kalau mau mengetahui dengan jelas bentuk fisik dari sepatu ini untuk nomor kode style-nya atau nomor kode model sepatu ini sepatu Nikeo B6 Proto Green adalah CW 2190-300 saya ulang CW 2190-300 dan untuk contoh foto kedua sepatu ini sepatu original dan sepatu fake saya akan tampilkan di layar video teman-teman perhatikan oke teman-teman ini adalah contoh foto dari sepatu Nikeo B6 Proto Green yang harus teman-teman ketahui untuk perbedaannya adalah di warna teman-teman untuk warna yang original teman-teman bisa perhatikan dia menggunakan warna hijau walaupun yang fake sepatu yang KW ini atau yang fake ini dia menggunakan warna hijau juga teman-teman foto yang original di kiri bawah dan yang KW di sebelah kanan atas ya teman-teman bisa lihat perbedaan warna dari kedua sepatu ini yang KW dia menggunakan warna hijau namun sedikit lebih tua dan yang original dia menggunakan warna hijau namun sedikit lebih muda terkhususnya di bagian midsole-nya teman-teman teman-teman kalau beli sepatu ini atau menjumpai sepatu ini sepatu Seken atau bekasnya di media Instagram misalnya dari store-store yang menjual sepatu bekas teman-teman lihat di bagian midsole untuk perbedaan warnanya ini terlihat sangat jelas perbedaan warnanya oke teman-teman itu tadi ya perbedaan dari segi warna dari sepatu Nikeo B6 Proto Green ini yang harus teman-teman perhatikan untuk mengetahui perbedaannya itu pertama-tama teman-teman bedakan dari segi warna kemudian teman-teman perhatikan contoh perbedaan berikutnya akan saya tampilkan contoh fotonya di layar video dan dengarkan penjelasan dari saya oke teman-teman ini berikutnya yang harus teman-teman ketahui dari perbedaan dan ciri-ciri keoriginalan dari sepatu Nikeo B6 Proto Green ini sesuai dengan contoh foto yang sudah saya tampilkan di layar video dan sudah saya tandai dengan tanda panah yang harus teman-teman perhatikan yaitu motif benjolan seperti motif kulit buaya di kedua sepatu ini foto yang fake atau yang KW berada di sisi sebelah kiri dan yang original di sisi sebelah kanan perbedaannya adalah benjolan atau bintik-bintik yang timbul seperti motif kulit buaya yang fake tidak terlalu timbul teman-teman timbulnya itu tidak terlalu besar atau kasar sedangkan yang original teman-teman perhatikan ya di foto yang original di sebelah kanan dia lebih besar maksudnya lebih timbul dan terasa lebih tebal untuk benjolan-benjolan benjolan-benjolan yang seperti motif kulit buaya ini dan di sini perbedaan di kedua sepatu ini khususnya di bagian material yang ada seperti motif kulit buaya yang original itu lebih menonjol untuk motifnya sendiri sedangkan yang KW dia lebih tipis teman-teman tidak terlalu menonjol oke ya teman-teman itu tadi perbedaan dari motif desain di bagian material ini ya bahan di luar yang menyerupai seperti motif kulit buaya kalau yang original itu lebih terasa benjolannya itu lebih 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 besar lebih terasa lebih menonjol daripada yang KW kalau yang KW ini tidak terlalu menonjol teman-teman walaupun dia sedikit menonjol namun tidak terlalu timbul sedangkan yang original itu untuk keseluruhan motifnya di kedua sepatunya kanan dan kiri dia lebih timbul teman-teman jadi itu salah satu ciri-ciri keoriginalan dan perbedaan dengan yang KW kemudian yang terakhir teman-teman perhatikan contoh yang akan saya tampilkan contoh foto yang akan saya tampilkan di layar video teman-teman perhatikan dan dengarkan penjelasan dari saya oke teman-teman ini contoh foto yang terakhir dan perbedaannya yang KW posisi fotonya ada di sebelah kiri dan yang original di sebelah kanan yang harus teman-teman perhatikan yaitu ciri-ciri keoriginalan dan perbedaan di antara kedua sepatu ini yaitu berada di tali sepatunya teman-teman kalau yang KW dia menggunakan tali sepatu lebih besar teman-teman walaupun jenisnya sama-sama tipis atau gepeng ya teman-teman untuk tali sepatunya namun dia lebih lebar kalau untuk yang yang KW ini sedangkan yang original teman-teman perhatikan foto di sebelah kanan dia ini pipih namun lebih kecil teman-teman untuk tali sepatunya oke ya teman-teman jadi itu perbedaan di tali sepatu ya teman-teman di tali sepatu untuk sepatu Niko B6 Proto Grinch ini mudah-mudahan teman-teman semua untuk konten kali ini terkait perbedaan dan ciri-ciri keoriginalan dari sepatu Niko B6 Proto Grinch teman-teman semua dapat memahaminya atas apa yang sudah saya sampaikan dan mudah-mudahan setidaknya konten kali ini terkait perbedaan Niko B6 Proto Grinch sepatu ini minimal dapat menambah wawasan kita semua terkait tentang sepatu oke ya teman-teman mohon maaf ini kalau ada kekiliruan kesalahan atas apa yang sudah saya sampaikan mohon maaf juga kalau ada kata-kata saya yang beli but mohon maklum dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara di like di share tapi jangan copyright dan tentunya di subscribe oh iya teman-teman ada satu lagi saya kelupaan ngomong terkait harga dari sepatu ini sepatu Niko B6 Proto Grinch untuk harga barunya sendiri ini masih tinggi relatif tinggi lah untuk harga barunya kisaran 7 sampai dengan 10 jutaan untuk harga sepatu Niko B6 Proto Grinch ini jadi kalau teman-teman ketemu sepatu ini di store-store yang menjual sepatu-sepatu bekas dengan harga yang relatif murah misalnya 300 400 500 itu dipastikan sepatu tersebut fake teman-teman atau kawi jadi teman-teman harus teliti berhati-hati membeli sepatu-sepatu bekas apalagi melalui media sosial atau online teman-teman jadi teliti sebelum membeli karena kalau untuk sepatu ini sendiri harga sekiannya sendiri itu kisaran kalau harga bekas ya itu kisaran sekitar 1,5 yang paling murah sampai dengan 3 jutaan teman-teman tergantung kondisi dan kelengkapannya jadi begitu ya teman-teman sekali lagi saya himbau kepada teman-teman semua hati-hati sebelum membeli sepatu-sepatu bekas apalagi melalui media sosial media sosial atau secara online maksud saya oke ya teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati